Rahman, Ya Rahman, Sayyidimu Memang yang namanya palsu-palsu ini sekarang sedang laku Ada namanya alamat palsu Ada namanya Ustadz Palsu Yang kemarin pucat berdebat dengan Ustadz Felix Siaw di ELC Ustadz Palsu Nih, kalau di upload ke internet pasti viral nanti Siap-siap aja kena serangan Kita sudah biasa Hidup ini kan penuh dengan resiko Berani hidup, berani mengambil resiko Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Maka selama hayat di kandung badan Tolonglah agama Allah Memangnya Allah perlu pertolongan Allah tak perlu pertolongan Lalu kenapa kita tolong? Kita tolong agama ini bukan menolong Allah Allah maha kuasa Lalu kita tolong agama ini untuk siapa? Untuk kita Kalau kau tolong agama Allah Dia akan menolong kamu Kakimu akan dikokohkannya Ketika saat itu hancur Saat huru hara hari kiamat Dengan menolong agama Allah Bapak yang sudah menjadi DMA Dewan Masjid Indonesia Uruslah masjid baik-baik Jangan gara-gara kita pengurus masjid Orang tak jadi datang ke masjid Aku sebetulnya mau datang ke masjid Tapi karena bapak itu pengurus malas aku ke masjid Alhamdulillah Ini kenapa masjid ini bisa ramai? Saya yakin karena pengurusnya disenangi oleh jamaah Allahuakbar Saya pernah datang ke masjid Ada tulisan Daftar pengurus masjid Saya hitung dari mulai ketua Sekretaris Bendahara Anggota Seksi-seksi Semuanya 40 40 pengurus masjid Tapi yang aktif tinggal imam dan khotib Padahal pengurus itu saja pun datang ke masjid Sudah cukup ramai berjamaah Pengurus itu saja datang 40 Ada cukup solat jumat Tapi pengurus pun tak ke masjid Orang mengurus masjid Mesti berjiwa masjid Ada pun sudah sampai masjid Jangan kelahi masalah khilafiah-khilafiah Kita sepakati Masjid ini Disepakati Bismillahnya Jahar Subuh Pakai kunun Selesai solat Berzikir Selesai zikir Baca doa Maka ikutilah yang sudah ditetapkan Kalau ada mau berbuat selain daripada ini Silakan di rumah masing-masing Kalau sudah datang ke masjid itu Ikut berzikir Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Subhanallah 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 Saya tak setuju zikir jahar Jadi Saya mau sir Silakan kau sendiri Tapi jangan kau ganggu orang yang sudah jahar Jangan kau bisik setengah Hei Jahar bin A Hei Jahar bin A Kebetulan yang jahar ini preman bertobat Aku minum kamput 20 tahun Tak pernah kau larang Sekarang aku berzikir jahar sekali kau larang Ini cocoknya kata Akhirnya bertinju di masjid Kalau bertinju di masjid Gara-gara zikir jahar zikir sir Dibawa ke pengadilan internasional dan hak Belanda Kan malu kita Pengadilan pertama Korea Selatan dengan Korea Utara Pengadilan internasional dan hak Belanda Hakim bertanya Kenapa kalian berkelahi Kami berkelahi kerana masalah nuklir Korea Utara pakai nuklir atom Kami tak setuju Oke Cabut Kedua Dari Pangkal Pinang Kenapa kalian berkelahi Antara zikir jahar dan zikir sir Berkelahi cuma zikir Kata Hakim Ini buang-buang waktu aja Ini siapa Pergi balik kampung sana Tak usah dipermasalahkan Antara yang berjenggot dengan yang tak berjenggot Ejek mengejek Kawan yang sudah berjenggot Silahkan dia berjenggot Aku tengok kau berjenggot ini Ingat aku kambing Tentu yang berjenggot marah Aku berjenggot kau bilang kambing Iya kau tak berjenggot anjing Akhirnya bergumul antara Anjing sama kambing Yang senang siapa Orang lain Antara yang sudah memotong kaki celana Menurut saya Hadis yang saya pegang Di bawah mata kaki itu adalah neraka Maka saya potong kaki celana Puff main ke atas Dipotongnya kaki celana Jangan dia diajek Ini diajek pula Nampaknya bertambah tinggi Di mana banjir ini Tentu dia sakit hati Akhirnya berkelahi Berkelahi antara yang potong kaki celana Al-Quran Inilah kalbi Al-Quran Waisapa hiya Al-Quran